Oke, selamat datang di channel saya NDSP2 Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing Tentang cara mengatasi HP Realme 8i Aplikasi Astra Paynya tidak bisa dibuka Padahal paket internetnya ada Padahal tidak gangguan Padahal aplikasinya sudah di update Tapi, kalau dibuka itu tidak bisa Cuma loading doang Oke, langsung saja ke solusinya Pertama kita harus masuk ke pengaturan Ataupun setelan HP Ini dia pengaturan Ataupun setelan HP kita pencet Kemudian sampai di pengaturan Ataupun setelan HP Kita pencet jaringan seluler Kemudian sampai disini Kita pencet SIM1 atau SIM2 Yang kita gunakan untuk internetan Disini saya menggunakan SIM1 Kemudian sampai disini Kita pencet nama titik akses Kemudian disini Kita pencet tambah di bagian kanan atas Kemudian disini Kita cukup mengisi nama dan APN Yang lainnya biarin saja Untuk nama kita isi AH AHA Kemudian untuk KPN Kita isi AH juga AHA Jadi cukup nama dan APN Yang lainnya biarin Kemudian kita cek list di kanan atas Setelah itu Kita beralih ke PNAH Sampai titiknya berwarna biru Jika titiknya sudah berwarna biru seperti ini Sekarang silakan teman-teman Aktifkan mode pesawat Agar sinyalnya itu hilang Ini dia mode pesawat Kita pencet Ataupun kita matikan Setelah itu matikan kembali mode pesawatnya Setelah itu kita aktifkan data selulernya Nah jika data selulernya sudah aktif Jaringan 4G-nya sudah muncul Sekarang kita buka kembali Aplikasi AstraPay-nya Maka aplikasi AstraPay-nya Akan bisa dibuka Dan normal kembali Begitulah solusinya di HP Realme 8i Apabila suatu saat nanti kumat lagi Tinggal beralih saja ke APN yang lain Tanpa harus buat APN baru Oke semoga bermanfaat Dadah guys